Miss Yuni ya Kenapa sayang? Iya Miss, maafin ya Tadinya kan aku mau itu Cuman bosku bilang katanya kasih kesempatan lah buat kakek Saya patuh kakeknya tuh hilaf Katanya kayak gitu Miss Terus aku harus gimana? Ya terserah Samen, Samen masih mau ya teruskan aja sayang Kalau kamu masih mau teruskan saja Tadinya aku gak mau Cuman bosku yang cewak sama bapak tuh ngomong terus sama aku Terus aku harus gimana? Loh, kan kembali lagi sama kamu mbak Kembali lagi sama kamu Kalau kamu masih mau kakeknya hansap sama kamu Kamu masih mau yaudah gak apa-apa nikmatin aja Bukan masalah nikmatin ya Miss Yuni Maksudnya nikmatin kerjanya gitu loh Nikmatin kerjanya yaudah kerja aja di situ sayang Ya kalau kamu suka ya nikmatin dong Nikmatin kerja di situ aja Tapi kan kamu sudah tahu Orang hansap Orang mencuri Orang judi Orang merokok Itu sangat sulit sekali Tapi bukan berarti tidak bisa sembuh Itu sangat sulit sekali penyembuhannya Iya kan Miss Yuni pernah ngomong Kalau kamu punya majikan kayak gitu Mendingan keluar aja Karena apa itu bisa membahayakan dari kamu sendiri Kayak gitu kan Miss Yuni dikontek Di itunya kan pernah ngomong kayak gitu Jadi aku tuh pengen bangku dari sini gitu loh Sekarang kamu ingin keluar dari situ Waktu itu Kalau terjadi lagi ya minta maaf lagi Kalau terjadi lagi dihansapin lagi ya minta maaf lagi Sudah selesai Karena yang ngejalanin kamu Saya cuma menyarankan Mbak Sebaiknya kepergi aja Karena kamu finish kontrak Tapi kamu kan Tidak Tidak Percaya dengan omongan saya Kamu lebih tertarik dengan omongan majikan Dan ingin meneruskan Walaupun kakeknya hansap Sekarang sudah minta maaf Selesai Iya majikannya kan aku ngomong Kalau bos Kalau ada apa-apa Siapa yang tanggung jawab Iya nanti bapak sama ibu yang tanggung jawab Katanya gitu Miss Ya udah loh Kan majikannya sudah tanggung jawab Tapi kalau ada apa-apa Sudah diperkosa Emangnya siapa yang tanggung jawab Kasus dari remas-remas itu Memang tanggung jawab Bagaimana mempertanggung jawabkan Iya juga sih Saya cuma kasih Gambaran aja Mbak Yang menentukan sama ibu Karena yang jalanin sama ibu Paham gak Iya Miss Jadi Jadi kakekmu hansap Saya sudah kasih tau Mbak Tunggu finish kontrak Yaudah pindah aja Tapi kalau kamu bilang Gak apa-apa Gak apa-apa Yaudah nikmatin Sampai finish kontrak Berikutnya dan berikutnya Enggak Koko juga ngomong Sama aku Terus akunya Yaudah kok kasih aku Waktu dua Apa namanya Dua minggu lagi Ya kok ya Nanti aku kasih kabarin Kata kokonya Gak apa-apa Kamu nyantai aja Sampai tanggal Sebelah juga Gak apa-apa Yang penting kamu udah finish Kontrak itu udah finish Katanya gitu Miss Jadi aku Tapi pikir-pikir lagi aja Gitu loh Miss Sebenernya aku pengen Cari majikan Tepannya Miss Juni Beneran aku gak bohongan Bukan masalah Samen cari majikannya Di tempat saya Atau di tempat lain Kalau saya cuma Mengingatkan saja Mbak Saya bukan karena Samen nyuruh Samen gak juga Karena saya posisi ada Di Indonesia Kamu cari Koko Thomas Atau cari agent lain Itu gak penting Itu gak penting buat saya Yang paling penting adalah Kamu selamat Itu aja Jadi saya tidak ingin Ada kabar dari kamu Akhirnya kamu sudah Renew kontrak sama majikan Akhirnya kamu di fitnah Dan lain sebagainya Masuk penjara Itu yang buat saya marah Kalau masalah Hansap itu Dan kamu bisa Minta maaf Hansap lagi Minta maaf Hansap lagi Minta maaf Yaudah gak apa-apa Yang dihansapi bukan saya Yang dihansapin kamu Kamu merasa itu Baik-baik saja Yaudah Selesai Kalau saya seperti itu Bener gak Jadi yang tau itu kamu Rasanya Rasanya dihansapin itu kamu Yang tau Saya gak tau Ini aku pengen berontak Aku pengen berontak Tapi kalau aku berontak Siapa yang masakin Buat nenek sama kakek Selesai Jadi yaudah Aku pendem-pendem Nanti kalau aku udah Keluar dari sini Baru aku ngomong sama majikan Gitu loh Koko kan ngajarannya seperti itu Mau berontak gimana Karena wong sammen mau Renu kok berontak Apanya yang diberontak Enggak Maksudnya kalau aku Hati aku tuh gak sama mereka lagi Gitu loh Hati aku tuh udah pengen Keluar dari sini Gitu loh Ya wong sammen Dijak Renu kontrak sammen mau Kok sammen ngomong Aku belum Tadi kan ngomong Mbak sammen Di awal Yaudah saya Karena majikan sudah minta Sebentar Sammen sendiri yang ngomong Saya cuma Nerusin aja Tadi sammen yang bilang Maksudnya gini loh mis Iya Maksudnya gini loh mis Andainya Kalau majikan itu Ngerayu aku Supaya aku bertahan Di sini Tapi hati aku Gak mau lagi sama mereka Apa yang aku lakuin Gitu loh Aku minta pendapatnya Mis Yuni Kemarin sammen sudah nanya loh Koko sudah ngajarin sammen Tanggal Iya Sudah tanggal 15 Keluar loh Sammen Sammen tadi Sudah ngomong seperti itu loh Dan Sammen tadi Di awal ngomong Kalau sammen itu Majikan sudah minta maaf Dan mau lanjut di situ gitu loh Makanya saya kaget Gak bisa ngomong Soalnya kenapa Kamu kerja di situ Sudah puluhan tahun Tidak dihargai Dihansapin Dan sekarang Dengan kata-kata Minta maaf Kamu sudah luluh Iya mata apa nih mbak Yowes Gak apa pun Nikmati Lebih enak tau Mis Yuni Mis Yuni ngerah masalah Makanya Makanya aku lebih suka Kecelasakan Mis Yuni Gitu loh Makanya Mis Yuni kan Belak-belakan Iya Iya aku paham Mis Yuni itu Kalau ngomong itu Belak-belakan Jadi kasih gambaran Kayak gini Kayak gini Kamu ngajarin Terserang Ngajarin juga Terserang Kayak gitu Iya karena saya Beda dengan agent lain Kamu harus ikut saya Kamu Enggak Gak masalah Cuman masalahnya Kamu bilang Dihansapin Sudah tidak kuat Tapi Renew mau Berarti kan Menikmati Makanya Lah iyo Kan aku juga Kayak gitu Kalau aku Lah iyo Lah iyo Jadi kan aku Nggak Apa ya Misalnya Kalau aku Dipertahankan Berarti kan aku Mengharapkan Kejadian lagi Gitu kan Tapi kalau aku Pergi kan Berarti udah Lepasin semuanya Gitu loh Ya betul Di toel-toel Pantat Di remes susu Itu sekali Gak apa-apa Dua kali Gak apa-apa Tiga kali Naik ranjang Bener gak Iya Karena Karena kita Sudah Ada kesempatan Pergi Kok kamu Masih ada Di situ Bisa jadi Itu kakeknya Memfitnah Bahwa kamu Yang rayu-rayu Dia Kan gak Tau juga Ya Ya udah Kasih aku Waktu dua minggu Ya Miss Yuni Sekarep Dua bulan Rapa-apa Miss Yuni Kalau Miss Yuni Bebas Demikian ya Miss Yuni Ini aja Aku kalau Ini aja Aku sekarang Gak mau ngomong lagi Sama dia Gitu loh Miss Yuni Loss Miss Yuni Loss Gak apa-apa Ya udah Aku kasih kabar Sama Koko Thomas Ini Siap Terima kasih Kasi kesempatan Sama aku kan Siap Ya udah Makasih ya Miss Yuni Oke Oke Tentang Rasa Hansap Grabus Bahasa Indonesia Grabus Toel sana Toel sini Apakah itu bisa sembuh Bisa sih sebenarnya Bisa Itu bisa sembuh Bisa sembuh Yang penting Naksunya tersalurkan Ya nyalurin ini Saya gak tau Tapi sudah tau Majikan seperti itu Dan kamu ada peluang Untuk keluar dari rumah tersebut Tapi kamu renew Berarti kan kamu Menikmati Ya udah Kalau terjadi sesuatu Ya jok rame Gitu loh Ini yang Sekeringkali Membuat kalian Bingung dan bimbang Bener apa Nah Jadi kalau Kalau memang Mau menikmati Ya udah Gak usah curhat Gitu loh Lekat Kalau curhat Ya ambil keputusan Miss Yuni Ini maksud orang Maksud aku Gitu Sembuh pas ketiduran Ya betul Halah halah Cek out Malah Malah Oke arah Kiyuk Kiyuk Miss Lebih baik cari aman Sampean Dewi cari pada Menyesel di belakang Nanti Karena sekali lagi Itu adalah hak kalian Saya itu Memberikan Memberikan nasihat ini Karena saya orang luar Saya gak melihat kalian Saya gak kenal kalian Saya gak tahu kalian Saya ada di Indonesia Jadi kalian mau Seperti apa dan bagaimana Itu urusan kalian Saya cuma mengingatkan Tok Gak ada hubungan Dengan saya Jadi buat teman-teman Sekali lagi Saya selalu mengingatkan Bahwa Apa yang saya sarankan ini Hanya saran saja Dampaknya akan ada di kalian Bukan di saya Kalian nge-break Kalian yang menerima akibatnya Kalian finish Yang menerima akibatnya kalian Kalian sukses Yang menerima kalian akibatnya Kalian gagal Kalian menerima akibatnya kalian Kalian dihapus siwong Kalian yang menerima akibatnya Kalian sukses Kalian yang menerima akibatnya Saya Mek Nginget Nginget Ngiling Nginget Jadi gak ada hubungan Dengan saya Apa yang Ngoceh-ngoceh Anggap Konten Ya aman Ya Gwilat konten Gwilat cuan Aman Bagi kalian Apa yang saya Saya berikan ini Bermanfaat Maka bagikan dan share Like-like-nya Kalau tidak bermanfaat Skip saja Karena informasi ini Tentang kehidupan kita Bercerita saat ada dirantau Betapa galau Dan susahnya hidup kita Tidak mudah seperti kirim Obat Obatnya Nek Wis manjur Ngalor Waduh Wipirin Nikmati Hansapnya Kan gak salah Saya mengatakan Nikmatin saja Hansapnya Karena sekarang Ada peluang Kamu keluar Kamu tidak keluar Karena hanya Dengan kata-kata Maaf Emangnya Maaf itu Bisa merubah Suasana Susu Wis kadung diremes Ini maaf Mari yuk mari enak yuk bisa enak bisa telepon menaiki halo halo